Safda TV Ya hidup ini saling tolong menolong aja Itu hidup Dan orang yang tidak punya rasa kasih sayang Maka Kesadaran untuk saling tolong menolong itu Sangat tipis Salah satu tanda Bahwa hati kita itu Dipenuhi kasih sayang adalah Kita suka tolong menolong Kita apalagi Masyarakat timur ya Kita katakan ya Bangsa timur ya Melayu kan begitu ya Kan jadi budaya gitu ya Tolong mah menolong Maka coba lihat sifat Individualistis Itu kan orang yang sudah mulai terkikis Rasa kasih sayangnya Di dalam hatinya Sehingga gak mau saling tolong menolong Dan manusia Kita katakan fitrahnya itu Tolong menolong Tolong menolong Itulah hikmah Allah Bagi apa nanya Beda-bedakan rezeki manusia Nasib manusia Allah beda-bedakan Supaya mereka bisa Tolong menolong Kasih mengasihi Yang kaya Yang kaya membantu Yang miskin Yang kuat membela Yang lemah Yang pintar Mengajari yang bodoh Kan begitu Makanya ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang kuat Ada yang lemah Ada yang pintar Ada yang bodoh Supaya bisa saling Isi-mengisi Mengasihi Tolong menolong Dalam kehidupan Bayangkan Kalau semua Bagian manusia Rezekinya Itunya semua sama Sama kuatnya Sama kayanya Sama pintarnya Lalu siapa Tolong siapa Siapa Tolong siapa Gak ada Itu nanti di surga Kita gak perlu Menolong orang lain Dan orang lain Juga gak perlu Pertolongan kita Dimana itu Di surga pak Di surga Baru gak ada Tolong menolong lagi Gak perlu bun Ya Masa di surga Masih perlu Pertolongan orang lain Enggak kan Enggak Jemain dimuliakan Allah Wallahu alam islam Di dunia Kita gak bisa Lepas dari hal itu Maka untuk itulah Kita perlu Kasih sayang Supaya kita punya Kesadaran Saling tolong Menolong Kadang-kadang pak Ya Kita yang dikasih Lebih Kita merasa Saya gak perlu Pertolongan Kan begitu ya Padahal Kenyataannya Silahkan Lihat diri sendiri Lihat diri kita Orang kaya Orang kuat Itu lebih banyak Minta tolongnya Daripada orang miskin Dan orang lemah Mau dibuktikan Gak usah lah ya Antum Seberapa sering Minta tolong Dalam hidup Antum berkecukupan Sikit-sikit Minta tolong Gak nyala AC Minta tolong Listrik bermasalah Minta tolong Air Ngadat Minta Minta tolong Pembantu gak datang Telepon Tolonglah mbak Datang mbak Tolong nih Tolong kali lain Udah berantang Ke rumahnya soalnya Minta tolong Hakikatnya Seperti itu Realitanya Seperti itu Kenyataannya Seperti itu Ternyata orang kaya Itu lebih banyak Minta tolongnya Daripada orang miskin Jangan silat Antum Sebagai orang kaya Harus tahu itu Ya Maka coba lihat Ya Kita orang kuat ini Ternyata Kita dapat Pertolongan Allah itu Karena orang miskin Karena orang lemah Itu kata Nabi Innamatun saruna Bidu'afaikum Sehingga kamu mendapatkan Pertolongan dari Allah Melalui orang-orang lemah Kita dibantu Oleh orang-orang lemah Melalui apa Apanya kata Nabi Ya Bidu'a'ihim Wa ikhlasihim Wa sholatihim Dengan doa mereka Ikhlas mereka Dan sholat mereka Ya Jadi kita terbantu Dengan orang lemah Kita yang kuat ini Ya Nah Itu kenyataannya Pak Ternyata kita orang kaya Ya berkecukupan lah Kita katakan ya Apalagi tinggal di komplek Bintang lima Kan gitu ya Ya ternyata apa Kita Nggak bisa hidup Tanpa Orang-orang miskin ini Coba bayangkan Antum ada masalah ya Hidup di Lingkungan yang Elit seperti ini Gak ada pembantu Supir gak datang Gak biasa Bawa mobil macet-macetan Stres lah Gitu ya Mau mobil Musam gitu ya Kotor Biasanya nyuci kan Supirnya gitu Pusing dia kan gitu ya Rumah berantakan Piring-piring Gak ada yang nyuci Baju Bapan hanya berserakan Gak ada yang nyuci Gak datang Pembantunya Telepon supir Telepon pembantu Ngadat Listriknya Ngadat airnya Ini itu masalah Di rumah Kan gitu ya Ngadat Kuncinya kan gitu ya Telepon lagi Minta tolong itu kan Semua kan minta tolong Ya Kalau dia nggak mau Nggak mau duit kita Bingung juga kita Masalahnya bukan semata-mata Kita punya duit Tidak Dia mau menolong kita Itu sudah Merupakan apa Kita katakan ya Ya Bentuk kasih sayang Allah Kepada kita juga Ya Makanya kan pusing itu Yang ketika apa Mudik kan gitu ya Pembantunya mudik Dia yang pusing Kenapa Ya aduh Nggak ada yang ngerjai Pekerjaan rumah Kan biasanya Semuanya terima beres Ya Ibu-ibulah di rumah Yang punya pembantu Berapa kali Ngucapkan kata Tolong mbak Tolong mbak Pok Manggilnya apa sih Pok mbak Apa pembantu Udah nggak terhitung Untuk minta tolong Dalam sehari Sama pembantu Itu kadang-kadang lupa Maka saya gaji Ya berapalah Gajinya Berapalah itu Nilainya Dibanding dengan apa Minta tolong kita Sama dia Itulah hidup Sebenarnya Saling tolong Menolong Satu sama lainnya Ya Supaya kita bisa Saling berkasih Sayang Selamat menolong 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 Terima kasih.